Inilah news update pukul 7 pemirsa sebuah kapal perahu yang ditumpangi buruh tani perkebunan singkong tenggelam di sungai Uai Tajap, kecamatan negeri besar Kabupaten Uai Kanan, Lampung. Tiga orang penumpang kapal dikabarkan hilang dan lima orang lainnya berhasil menyelamatkan diri. Hingga saat ini tim gabungan Basarnas dan Polres Uai Kanan masih melakukan pencarian terhadap korban lainnya. Diduga kapal tenggelam akibat tidak bisa menahan aliran sungai yang deras. Tiga orang dikabarkan hilang terseret arus sungai dan lima diantaranya berhasil diselamatkan. Tidak ada gitu. Yang empat kan pulang semua. Rencananya mau kemana itu mas? Ya mau pulang dari Nyabut Singkong Dari buruh ya? Siapa aja namanya mas? Yang gak ada itu Si Bowo sama si Eddie sama si Julie Masih keluarga ya? Ya yang satu yang kakak saya, kakak istri saya Ada pirasat gak mas sebelumnya? Ya gak ada Nah sekitar jam 17.30 Ketika naik perahu itu Baru berjalan, muter Saat itu air pasang Jadi agak panik Kena gelombang itu Air masuk Sebagian besar penumpang ini kan Banyak yang gak bisa berenang, panik Dari perahu kebalik Nah dari perahu kebalik itu Lima orang berhasil diselamatkan Dan tiga orang sampai sekarang belum diketemukan Supaya pencarian sendiri Pencarian ada dari Basarnas Provinsi Ada dari BBPD Kabupaten Dibantu dengan Tagana dari Kabupaten TNI Polri Masyarakat